assalamualaikum salam sehat teman kali ini saya akan menambah indikator yaitu indikator charger telah penuh atau charger selesai atau charger full dengan tambahan indikator buzzer sebetulnya ini mudah tapi karena sulit penyoderannya jadi saya buat rangkaian tambahan saja nanti input indikator saya ambil di lihat indikator charger full di sini oke bahan yang digunakan satu buah buzzer 5 volt kemudian satu buah BC547 transistor npm dan satu buah 7805 regulator dan satu buah resistor 10kohm pertama kalian solder buzzer positif ke output 7805 pin 3 jadinya seperti ini lalu emitter BC547 ke ground 7805 pin 2 kemudian kolektor BC547 ke negative buzzer lalu saya beri kabel merah ke pin 17805 ini merupakan tegangan input dan kabel hitam ke pin 2 7805 sebagai ground perhatikan hasilnya kemudian resistor 10kohm saya beri kabel kuning untuk ke basis transistor lalu saya beri head string agar kokoh sampai disini rangkaian tambahan sudah selesai tinggal digabung ke modul XL4015 kita lihat rangkaian barusan disolder kalian perhatikan saja yang rangkaian sangat simpel oke lalu kita gabung ke modul XL4015 nya ingat karena modul XL4015 tidak ada proteksi tegangan terbalik jadi pada input positifnya kalian tambah sebuah dioda diodanya minimum 5A disini saya menggunakan dioda 10A kemudian solder katoda dioda dengan positif indikator buzzer tambahan perhatikan hasilnya setelah saya pasang di modul negatif modul buzzer ke negatif input lalu kabel indikator inputnya akan saya pasang di led indikator full charger oke agar lebih paham kita lihat dahulu rangkaian lengkap dari XL4015 kalian bisa pelajari jadi kabel kuning indikator akan saya solder di antara led indikator full dengan resistor 1kohm perhatikan akan saya solder selesai kita lihat hasilnya saya pasang positif input groundnya saya on kan ya yang menyala indikator charger karena settingan arusnya saya atur di paling kecil oke akan saya buat indikator full charger on dengan cara memperbesar settingan arusnya oke saya putar ke kanan sampai indikator full charger on mantap sekian praktek sederhana ini mudah-mudahan yang meminta membuat rangkaian ini paham salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati